Dari kecil, sudah dibiasakan minum air rawa, untuk makan, minum, ya masak. Kalau minum air rawa itu memang sudah, itu kan sudah bikin taninto untuk kita. Biasa saja, tidak pernah ada sakit perut atau tidak ada. Kalau disana-anak sini rata-rata kalau mereka ke sekolah, kadang tidak ada yang makan. Lingkaran setan, yang kita bilang kan. Orang tua cermakan di hutan, anak ikut dibawa. Nah kan kita tidak tahu apa persediaan makanan yang mereka bawa mencukupi atau tidak. Tapi kan bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan di dalam hutan, ya keluar dalam keadaan sudah sakit. Kira-kira siapa yang paling rakus? Siap! Tahun 2018, Asmat mengalami apa yang namanya isi buruk. Banyak anak yang kurang nutrisi, kurang vitamin, sakit keras, bahkan meninggal. Ini adalah Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Pada tahun 2018 lalu, bencana gizi buruk melanda wilayah ini. Sekitar 72 anak meninggal dunia dalam rentang September 2017 hingga 31 Januari 2018. Setidaknya, ada 602 anak di Asmat menderita gizi buruk, terjangkit campak, dan sejumlah penyakit lain. Bencana itu pun ditetapkan sebagai kejadian luar biasa alias KLB oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Sejak mencabutan status KLB pada 5 Februari 2018, kasus gizi buruk masih terjadi dan terus mengintai Asmat sampai saat ini. Dalam indeks kelaparan global tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-77 dari 125 negara dan masuk level moderat. Indeks kelaparan di Indonesia ini termasuk yang paling tinggi di Asia Tenggara, yakni berada di peringkat ke-2 di bawah Timor Leste. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022, tren stunting di Indonesia berada pada angka 21,6%. Sementara itu, laporan penelitian Wahana Visi Indonesia pada rentang Desember 2023 hingga Juni 2024 mengungkapkan sebanyak 44% anak tidak makan malam, lalu 32% anak tidak sarapan sebelum ke sekolah, dan 18% anak pernah merasa lapar tapi makanan di rumah habis. Data-data ini pun terlihat di lapangan, di mana masih banyak anak-anak di Asmat yang tidak sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Edi berapa kali makan sehari? Satu kali. Mariah berapa kali makan? Dua kali. Pagi dan siang. Kalau pagi, makannya sebelum merangkat ke sekolah? Iya. Makan apa? Makan sagu bola. Kalau di sana-anak sini rata-rata untuk orang tuanya semua rata-rata petani, petani dan juga nelayan. Sehingga kalau mereka ke sekolah, kadang tidak ada yang makan sarapan pagi, ada yang sarapan. Sehingga di jam 10 istirahat itu, kami agak sedikit lama. Biasanya 15 menit, kadang kita meluruh sampai 20 menit, sampai 30 menit. Karena mereka harus pulang ke rumah, makan lagi, baru kembali. Mereka kembali ke sana itu sudah apa? Kami sudah sangat bersyukur. Mereka bisa kembali. Dan ke sekolah pun pagi itu kami sudah sangat bersyukur sekali. Sekolah, mereka memang sekolah, tapi tidak full sekali. Nanti ketika full itu, waktu itu tertentu, baru mereka full. Karena memang, kami di sini dilema, orang tua harus mencari makan, anak-anak ditinggal. Nah, ditinggal ini siapa yang jaga? Siapa yang jaga? Harus kebevak, menjaring, anaknya di bawah. Apalagi kalau dalam satu keluarga, anaknya sampai 2, 3. Yang kakak mungkin ditinggalkan, tapi makanya bagaimana? Jadi memang, kita perlu dikasih terus dengan pihak masyarakat, orang tua wali, terkait kejadian mereka di sekolah. Rantai penyebab pencana kesehatan pada 2018 lalu, memang kompleks, dan kondisi itu masih terasa sampai saat ini. Misalnya, masyarakat adat hidup dengan sanitasi terbatas, dan kondisi ini membuat sebagian besar masyarakat di kampung-kampung di Asmat, meminum air langsung dari rawa, tanpa dimasak. Nah, itu memang sudah takdir untuk orang Asmat, bahwa kita itu harus air rawa, kalau musim kemarau. Kemarau juga, kita bisa terima sampai, sampai biasa bulan. Satu bulan lebih, bahkan satu bulan pas begitu. Sampai kering itu, sampai kering terbiasa pakai air itu. Terpaksa kita lari ke rawasan. Pimpiran semua dari Tuhan, jadi kita pakai minum. Yang penting kita sehat. Biasa saja, tidak pernah ada sakit perut, tidak pernah hal itu terjadi. Kesaksian juga disampaikan Uskup Aloysius Muruwito, yang melihat langsung penderitaan anak-anak Asmat saat bencana gizi buruk di 2018. Kala itu, Aloysius menyoroti asupan pangan masyarakat Asmat yang kurang mendapat makanan bergizi. Tidak setiap hari mendapat ikan, sayur-sayuran pun terbatas. Tahun 2018, saya pergi merayakan Natal di kampung, di kampung Asatat. Ditemukan pada satu bulan itu, sekitar 13-an kalau tidak keliru, anak meninggal. Belum lagi melihat anak-anak yang kurus-kurus, perut buncit, kemudian mama-mama, akibat banyak melahirkan, susu-susu tidak produksi lagi. Pada bulan Desember, tahun 2018, isu itu mencuat. Dan saya tidak menduga bahwa itu skala itu hanya kecil di lingkup parogi. Satu komunitas tempat, umat yang saya layani. Tapi ternyata terjadi juga di mana-mana. Sehingga menjadi semakin dikenal sebagai gisi buruk di mana-mana di Tanah Asmat. Sampai ratusan diketemukan anak-anak itu meninggal. Lingkaran setan, yang kita bilang. Contohnya misalnya begini, tarlah dapat malaria, kemudian tidak makan, atau susah makan, kemudian cari makan juga, kadang-kadang bisa ini, tidak memadai ya. Nah itu langsung jatuh ke kondisi gisi-gisi buruk. Dia sehat lagi, cari makan, apa saja susah lagi, ya begitu-begitu. Dapat penyakit ya, sudah kompleks sebenarnya di sini. Urusan asupan pangan masyarakat di Asmat memang pelik. Apalagi saat ini ada pergeseran pola konsumsi masyarakat Asmat yang mulai bergantung pada beras dan makanan instan yang berasal dari luar Asmat dibandingkan pangan lokal seperti sagu dan ubi jalan. Pola konsumsi yang demikian menjadi salah satu faktor timbulnya penyakit seperti infeksi usus dan gisi buruk. Belum ada penelitian sih ke arah situ, tapi kita dari lintas sektor sudah paham bahwa sudah tidak diperbolehkan untuk mie instan untuk anak-anak. Karena beberapa kali keunjungan kita tidak pernah akan lagi kita bawa mie instan. Kita sudah paham. Kita rata-rata itu bersifat PMT yang bisa dikonsumsi. Untuk 1000 HPK saja nah ada mie. Jadi 1000 HPK itu tidak menggunakan mie instan. itu murni bisa produk lokal dan dilarang yang kalengan-kalengan. Jadi ikan, sayur, nasi, buah itu murni. Cuma sayangnya memang 1000 HPK hanya dilaksanakan sekitar 60-70 kampung dari 224-25. Selain masalah pembiayaan kita juga harus siapkan untuk SDM-SDM untuk misalnya birokrasi administrasinya. Itu juga harus Anda dapat uang Anda harus bisa pertanjapan. Kita tidak mau bodo-bodo kasih uang terus tidak diberi makan terus tiba-tiba gisi tetap gisi buruk. Nah itu kan jadi tanda-tanya kalau uangnya dipakai untuk apa. Nah orang bayar pajak masa kita sia-siakan. Ini pajaknya Anda yang kita gunakan. Untuk tempat-tempat yang ada kiosnya terpapar persoalan itu. Yang menjadi soal lagi karena mereka lebih suka mengonsumsi dan lebih sering mengonsumsi dalam kondisi mentah. Dicampur dengan bumbunya kemudian dikonsumsi mentah. Dan itu apa ya sudah menjadi kebiasaan mereka anak-anak ini hampir di semua tempat yang ada kiosnya merupakan makanan yang level tinggi. Sementara kalau masih di kampung tidak. Belum terpapar. Cuman ya ketersediaan di sini mengolahnya kan masih sebagian besar masih dibakar. Arbohidratnya masih dibakar sagu dibakar sehingga masih sebagian besar yang dimasuk ke dalam tubuh ya sebagian masih mentah karena kalau dibakar berbeda kalau sudah dijadikan sagu misalnya sagu sep nah itu kan sudah pasti matang. Itu persoalan tersendiri juga. Karakteristik masyarakat yang di kampung Dampingan saya itu mereka masyarakat yang instan. Nah mereka tuh ingin mendapatkannya dengan cepat. Jadi itu yang membuat mereka lebih sering mengonsumsi makanan siap jari makanan-makanan instan seperti mie kemasan itu. Kenapa? Karena mudah didapat. Nah lebih mudah didapat daripada sagu. Kita bayangkan saya sagu kalau mau didapat harus diolah itu bisa seharian penuh. Sedangkan instan yang penting ada uang bisa. Menyebab tingginya angka stunting dan gizi buruk di asmat dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya akses kepedalaman asmat yang sulit dijangkau karena berupa rawa-rawa dan dikelilingi sungai. Hingga fasilitas kesehatan yang tidak memadai membuat warga hidup seadanya. Puskesmas itu agak harus lewat kali dulu baru bisa ke puskesmas dan itu harus menggunakan perahu. Ya kalau ada keluarga yang punya perahu kan kalau kita lihat di kampung itu banyak juga keluarga yang tidak memiliki perahu. Dan kalau ada ibu hamil juga yang harus melahirkan malam-malam itu terpaksa itu melahirkan sendiri di rumah. Kadang ada yang suaminya yang bantu melahirkan itu. Dan tidak sedikit juga ada yang melahirkan di rumah dan ada yang meninggal. Kondisi geografis yang sulit ini juga membuat akses dan distribusi makanan berkisi seperti sayur, buah, dan protein hewani ke asmat menjadi terbatas dan sangat mahal. Sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar warga. Untuk sampai ke Agats pusat Kabupaten Asmat kami menaiki perahu motor dari dermaga dekat Bandara Ewer dengan tarif 100 ribu rupiah per penumpang. Jauhnya jarak Bandara Ewer dengan Agats yang dipisahkan oleh muara Sungai Asawat membutuhkan durasi perjalanan sekitar 30 hingga 40 menit. Perahu memang menjadi transportasi utama yang menghubungkan antar distrik di Asmat. Jarak tempuh antar distrik bervariasi mulai dari 30 menit hingga 2 sampai 5 jam. Pas setengah dari anak-anak kami ini tidak bisa kita jangkau. Sementara untuk menjangkau tempat-tempat mereka untuk bergerak itu biayanya sangat luar biasa besarnya. Kadang bahkan sudah kita kunjungi pun kampung ya tidak maksudnya ini tidak besar tapi ada kasus yang seperti itu tidak bisa kita jangkau. Kami sebenarnya untuk program bisnis sudah mengeluarkan uang yang bukan tidak sedikit lagi. Mulai program seribu HPK mulai PMT penyuluhan di Posyandu sampai ke kampung yang bisa kita jangkau bahkan sampai PMT penyuluhan pemulihan. Edukasi juga kita sudah laksanakan tetapi ya teman-teman di sini hampir sebagian besar tidak bisa berbahasa Asmat mau tidak mau kendala bahasa itu menjadi satu persoalan yang belum kita bisa selesaikan sampai saat ini. Berdasarkan data orientasi pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis masyarakat angka stunting di Kabupaten Asmat tahun 2024 mencapai 26,4 persen. Rinciannya dari 4.085 jumlah balita yang diukur sebanyak 1.080 diantaranya mengalami stunting. Jumlah tersebut didapat dari penghitungan di 19 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Asmat. Kemampuan masyarakat dalam memahami apa itu sehat dengan yang harusnya dengan paradigma sehat itu masih belum bisa sesuai. Jadi sehat menurut saudara-saudara kita yang ada di Asmat ini dengan sehat yang berdapatan standar itu yang masih belum bisa untuk nah itu yang menjadi soal tersendiri walaupun tidak semua tapi sebagian besar saudara-saudara kita itu menganggap sakit itu kalau sudah tidak bisa beraktivitas kalau anak walaupun kurus kalau aktivitas masih dianggap sehat. 6 tahun terlalu sejak KLB gizi buruk 2018 kini ancaman krisis kesehatan serupa bukan tak mungkin muncul kembali upaya menangani masalah kesehatan ibu dan anak di Asmat masih terus menghadapi tantangan untuk gendala untuk meningkatkan status kisi berarti yang dibutuhkan adalah pangan kebersihan karena penyakit infeksi dan penyakit penyerta itu harus dihilangkan juga maka kami tim itu memiliki tugas yang sering berkolaborasi ketika seseorang memang hanya masalahnya karena kurang makan makanya harus dipenuhi makanannya makanya dinas pertanian menyiapkan itu untuk memenuhi kebutuhan makanya dulu ada namanya stok pangan kita hitung berapa kebutuhan pangan dalam satu hari dihitung sampai kebutuhan satu bulan dihitung tugas dinas pertanian menyiapkan itu sementara orang kesehatan akan melihat apakah dia ada penyakit penyerta atau tidak ketika ada kemudian penyakit penyerta itu apakah ada penanganan khusus atau tidak ketika ada penanganan khusus makanya harus dilipatkan tim-tim khusus itu yang menjadi sehingga tidak hanya orang kesehatan seseorang yang bergerak tetapi dari seluruh sektor yang terkait tadi itu bergerak dan masing-masing memberikan informasi dan untuk penyiapan apakah dia sudah bisa mengetaskan itu memenuhi kebutuhan itu atau tidak kini sebagian masyarakat asmat mulai memperhatikan asupan tangan bergizi yang baik bagi tubuh mereka menanam sayuran seperti bayam kangkung tomat hingga cabai melalui kebun gizi apu media tanam yang mengapung di atas air langkah ini memang tak mudah karena wilayah asmat dikelilingi sungai dan rumah serta kebun mereka dibangun di atas rawat tak ada daratan yang betul-betul bisa dimanfaatkan untuk berkebut karena akan rentan dihantam hujan air pasang hingga banjir kita biasa ambil masak kebun taruh di atas takut air besar kita tidak bisa bersair di bawah lagi ada kangkung cabut ada sesawi ada bayam merah ada bayam putih juga sama tomat karena dari dulunya kita tanam-tanam sayur di bawah tapi airnya tergenang mati adanya kebunapung kami bisa menikmati jadi kita tidak pakai pupuk jadi kita disiram air saja kata pakai pupuk itu mereka biasa bilang itu ada kimianya mereka biasa bilang begitu jadi kita tidak pakai pupuk memang kita mau jual tapi kendaraan tidak ada hanya dimakan saja jauh tuh harus pakai fiber boleh supaya kita bisa bawa jual saya ke sana ke agat kah ke atas ke asapor bisa tapi kekuranganannya motor saja kebun ini kebun gisi untuk kasih makan anak-anak cucu saya badan gisi besar sekarang cucu saya ini ada berapa anak saya kasih makan cucunya suka makan sayur kasus gisi buruk tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu malam apalagi cuma bergantung dengan satu pihak saja kementerian kesehatan kementerian sosial kementerian PUPR pemerintah daerah pihak keuskupan maupun lembaga lain di asmat perlu untuk terus bersinergi agar kasus gisi buruk tidak terulang ya tantangan yang saya lihat secara pribadi itu kita masih perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan anak tadi begitu dan bagi saya sih solusinya ini adalah tidak hanya satu pihak ya tapi semua pihak pemerintah toko agama toko adat lembaga-lembaga lain dan siapapun yang punya hati untuk menangani masalah ini harus bekerja bersama-sama tidak bisa hanya sendiri saja tidak bisa hanya pemerintah dan tidak bisa hanya orang tua juga seperti ini jadi semuanya kalau kita melihat dari kasus yang kita berulang-sering berulang fluktuatif gitu tiba-tiba muncul kemudian tenggelam lagi kami maunya ada mata yang mampu melihat persoalan yang bisa kita angkat ini apa gitu kemudian masyarakat kita berdarahkan dari sisi mana maunya kita itu begitu karena kami sebenarnya sudah hampir seluruh program pemerintah dari pusat maupun daerah itu kita sudah laksanakan tetapi berulang lagi hasilnya berulang tidak bisa maksimal makanya kalau kita sampaikan tadi ya berdasarkan teori itu kita hanya mampu melakukan hanya 20% saja untuk kita entaskan sementara 80% nya kan ya 70% nya kan itu kan dari perlaku dan lingkungannya mereka hari ini kita mau belajar memba sekarang sudah jelas bahwa pelajaran 2018 itu memberikan kita pelajaran untuk kita harus bisa berjuang lagi memberikan makanan itu makanan yang bergisi nah saya ulangi lagi bahwa ada tim percepatan penurunan stunting itu di kabupaten dan itu semut yang tergabung di dalam tim percepatan penurunan stunting itu dari OPD-OPD yang ada di kabupaten menu makan mereka sendiri yang atur dan di kan kita punya disini ada dinas kesehatan ada ada perawat bidan yang ada di kampung mereka juga bekerjasama untuk menyelenggarakan pembelian makanan tambahan ini biasanya ada dikasih bubur kacang hijau dikasih apa ada dikasih kue juga di sekolah saat ini saya bilang apapun dia punya situasi paling bagus memang menjawab tantangan itu dengan pemberian makan itu saja mau nama apapun terserah yang penting pemberian makan ke depan itu mungkin tanggung jawab yang lebih besar lebih berat kalau semuanya bertumbuh kepada kesehatan semua nah itu kita agak susah tapi saat ini strateginya mulai kita perluas dan kita harap juga ada juga yang pihak-pihak lain juga berkontribusi memang kalau teknis awal kan pasti kesehatan yang akan pegang duluan tetapi pada situasi-situasi tertentu kayak seperti misalnya stunting nah itu sudah bukan dinas kesehatan lagi yang itu jadi ada seperti sekarang itu ada pemberian perempuan kemudian ada juga PU ya PU kan yang bangun instalasi air kemudian juga capil untuk mereka punya pencatatannya karena saat ini kita lagi giat-giatnya supaya masyarakat itu punya data jadi masyarakat itu melek data melek administrasi karena itu potensi juga di mereka misalnya ada bantuan apa-apa pun ya harus punya data nah itu juga kita sudah mulai integrasi dan untungnya sekarang kita sudah mulai dengan pemberian perempuan itu melatih kader karena untuk menutupi kekosongan-kosongan di kampung-kampung yang tidak ada layanan kesehatan karena kita memiliki 225 kampung tapi kita hanya punya 68 pustu polindes tapi dari 68 itu hanya sekitar 46 yang aktif karena kondisinya itu memang masih layak yang lain kan sudah tidak layak itu juga itu juga tantangan kita karena tidak ada semua nah caranya sekarang kita itu salah satu inovasinya adalah memberiakan kader jadi betul-betul kader itu dilatih dan betul-betul bisa memahami dia punya tugas dan tanggung jawab dan itu saja perpanjangan tangan kita di lapangan setidaknya kualitasnya itu kita naikkan jadi itu mereka bisa paham untuk teknis-teknis tertentu bisa sampai pemberian obat bahkan periksa darah ada itu latih sampai dari UNICEF itu angkat itu di Papua bahwa asmat itu bisa karena beberapa kader itu walaupun kita lihat wah ini tidak bisa tapi tidak hanya mereka bisa jadi begitu ibu bayi datang nah kader itu sudah harus bisa menilai apa-apa ya fisiknya gisinya timbangnya itu dia nilai bahkan sampai pemberian obat pada barusan tertentu ya hanya sayangnya memang kita keterbasan anggaran sehingga tidak bisa sampai ke seluruh ya dan itu bukan bukan biaya yang sedikit memang biaya yang cukup besar kita mulai Terima kasih.